Wa'alam anna nasra ma'as sabri Ketahuilah bahwasanya pertolongan Allah bersama dengan kesabaran Kalau kita membutuhkan pertolongan Allah dihiasi dengan kesabaran Maka akan datang pertolongan tersebut Wa'anal farajah ma'al karbi Jalan keluar itu bersama dengan kesulitan Ya kalau kata orang kan pepatah-pepatah Indonesia Kalau malam semakin gelap Pertanda apa? Pertanda Fajar semakin akan menyingsing ya Sang surya akan menyingsing Akan segera datang Akan segera terang Kalau semakin gelap akan segera terang Kalau semakin sulit kita rasakan sesuatu Pasti akan segera datang jalan keluar Dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan ketahuilah Wa'anna ma'al usri yusra Ketahuilah bersama dengan kesulitan Ada kemudahan Dan disebutkan di dalam surat as syarahnya Surat apa Alam nasyrah lakas sodrak ya Allah mengatakan Fa'anna ma'al usri yusra Inna ma'al usri yusra Dua kali Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan yusra Dan satu kali Allah sebutkan usr Di sini hanya satu kesulitan Tapi Allah sebutkan dua kemudahan Karena jemaah sekalian Kata para ulema kita Dalam ayat ini Ayat kelima dan keenamnya Allah gunakan kata Kesulitan dengan menggunakan alif lam Al-usr Dua-duanya Ayat kelima dan keenam Tapi kemudahan Allah tidak pakai alif lam Yusran Pakai yusran Tidak pakai alif lam Berarti kata para ulema Dalam bahasa Kalau ada yang pakai alif lam Berarti itu satu Satu kesulitan yang sama Kenapa kemudahan Allah tidak pakai alif lam Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda Bisa kita pahami? Menunjukkan dua kemudahan yang berbeda Karena Allah tidak pakai alif lam Allah katakan Fa'anna ma'al usri yusran Inna ma'al usri yusran Sesungguhnya bersama dengan kesulitan Ada kemudahan Bersama dengan kesulitan yang sama tadi Ada kemudahan lagi yang berbeda Jadi ada dua kemudahan dalam satu kesulitan Sehingga disebutkan dalam riwayat hadith Bahawa Nabi mengatakan Lan yagliba usrun yusrain Tidak akan mungkin Satu kesulitan Mengalahkan dua kemudahan Dari Allah subhanahu wa ta'ala Itu membuat hati Hamba-hamba Allah subhanahu wa ta'ala Sebenarnya tenang dengan Allah subhanahu wa ta'ala Selalu berperasangka baik Kepada Allah Jalla wa'ala